Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kebenaran hari ini 28 Desember berjudul kesempurnaan. Yesus yang lain mengisyaratkan bahwa kesempurnaan tidak bisa terwujud di bumi. Kesempurnaan hanya terwujud di surga. Namun Yesus yang benar jelas mengatakan bahwa orang percaya harus sempurna seperti Bapak sejak di bumi. Hanya Allah yang memiliki kesempurnaan mutlak dalam arti tidak terbatas, tidak terhingga, tidak pernah dan tidak akan pernah bercacat dan tidak bercelah. Sama sekali tidak pernah dan tidak akan pernah tidak lengkap, selalu utuh dan segala sesuatunya teratur. Hanya Allah yang memiliki kesempurnaan mutlak. Nah sempurna seperti Bapak artinya apa? Tentu tidak mutlak seperti Bapak lah kita manusia kok. Tidak mungkin tepat mutlak seperti Bapak. Sempurna seperti Bapak artinya dalam segala hal yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kesempurnaan yang dimaksud disini adalah kesempurnaan manusia. Kesempurnaan manusia yang selalu melakukan apa yang Allah kendaki. Ini banyak ayatnya ya saudara ku. Banyak sekali bahwa kita harus sempurna, harus tidak bercacat, tidak bercelah. Banyak orang Kristen yang tidak berusaha untuk menjadi sempurna. Mereka merasa sudah puas dengan hidup kekristenannya yang mereka jalani tanpa ada geliat yang jelas dan kuat untuk bertumbuh menjadi sempurna. Mengapa demikian? Mereka memiliki argumentasi sebagai alasan untuk membela diri atas keadaan mereka dan menjadi dasar hidup kekristenan mereka. Biasanya argumentasi yang menjadi alasan mengapa mereka tidak berusaha untuk sempurna juga karena pikiran mereka telah tertawan oleh konsep bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dan ditambah lagi bahwa manusia adalah makhluk yang penuh kekurangan dan kelemahan di hadapan Tuhan. Dengan pemikiran tersebut mereka bermental block artinya sudah merasa tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Firman Tuhan jelas menunjukkan bahwa kita harus mencapai kesempurnaan. Sikap skeptis adalah sikap tidak mempercayai pribadi Allah. Kesempurnaan masing-masing individu itu berbeda, suaraku. Tapi kita masing-masing harus mencapai target yang Allah kendaki untuk kita capai. Sikap skeptis menunjukkan ketidakpahaman seseorang mana kesempurnaan orang percaya di dalam Tuhan. Orang-orang seperti itu pasti tidak pernah menggumuli dengan benar bagaimana mencapai kesempurnaan. Bagaimana berkenan di depan Allah. Bagaimana hidup tidak bercacat dan tidak bercelah. Sikap curiga dan skeptis ini akhirnya berujung pada penolakan. Penolakan terhadap panggilan sempurna sama dengan penolakan untuk mengerjakan keselamatan. Dengan kasih karunia tersebut, artinya dengan kasih karunia yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus bisa mengatakan bahwa kita harus sempurna seperti Bapak. Di dalamnya Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk dapat melakukan segala sesuatu tepat seperti yang dia kendaki. Tidak mungkin Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Tidak mungkin. Kesempurnaan dalam Matus 5 ayat 48 menunjuk pada kualitas moral seperti yang dimiliki oleh Allah Bapak. Allah berfirman agar umat pilihan menjadi kudus seperti dia. Kudus. Hal ini sama dengan agar kita mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Dan sama dengan mengenakan kudiat ilahi. Ini bukan berarti orang percaya dapat menyamai kesucian dan keakuan moral Allah loh. Saya sudah katakan Allah memiliki kesempurnaan mutlak dan absolut. Tetapi orang percaya memiliki kesucian dan keakuan moral yang memiliki standar yang dikendaki Allah atas setiap individu. Sehingga setiap individu yang sungguh-sungguh ikut Yesus dapat selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dengan demikian seseorang bisa bersekutu dengan dia. Hidup dalam persekutuan dengan Allah ditandai kehidupan yang dalam seluruh tindakan baik yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan selalu sesuai dengan genda Allah. Kualitas moral seperti itu menandai bahwa seseorang berstatus sah sebagai anak Allah. Kalau Paulus menyaksikan bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Itu menunjukkan fakta kesempurnaan. Dan bahwa kesempurnaan adalah proyeksi hidupnya dan ia sedang menggumulinya. Itulah sebabnya di bagian lain dalam Alkitab, Paulus mengemukakan bahwa ia berusaha untuk berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah adalah kata lain dari kesempurnaan. Dalam suratnya Paulus juga menasehati orang percaya untuk mengerti genda Allah. Yaitu mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sudaraku sekalian berbicara mengenai kesempurnaan. Hendaknya kita tidak bersikap curiga, skeptis, dan menolaknya. Kecurigaan bisa timbul disebabkan oleh kesalahpahaman terhadap pengajaran atau sistem teologi yang mengatakan bahwa keselamatan terjadi atau diterima seseorang bukan karena perbuatan baik. Ya memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi juga bukan terus kita bisa sembarangan hidup. Kita diselamatkan karena kanugrah, karena kasih karunia, karena Kristus yang mati di kayu salib. Tetapi setelah kita menerima keselamatan, kita harus dimuridkan untuk menjadi sempurna seperti Bapak dan serupa dengan Yesus. Pengajaran atau sistem teologi yang mengatakan bahwa keselamatan terjadi bukan karena perbuatan baik, bukan sesuatu yang salah. Bahkan itu benar sekali. Perbuatan baik bagaimanapun tidak dapat menoloskan manusia dari hukuman Allah dan sama sekali tidak akan dapat menyelamatkannya. Ya, sebaik apapun perbuatan manusia, perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan. Namun demikian bukan berarti panggilan untuk menjadi sempurna adalah usaha untuk memiliki keselamatan dengan kekuatan sendiri. Seakan-akan seseorang tidak meraih atau memiliki keselamatan dengan usaha sendiri dengan mengabekan pengorbanan Yesus di kayu salib. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu pusat, itu sentral keselamatan kita karena kasih Kristus kita diselamatkan karena pengorbanannya. Tapi setelah kita menerima pengorbanan Yesus, kita harus berjuang untuk sempurna seperti dia. Setelah mengenal jalan keselamatan, seseorang harus berjuang untuk mewujudkan keselamatan tersebut. Ya, berjuang untuk mencapai kehidupan yang berkenan kepada Allah. Berjuang untuk memiliki kehidupan yang sempurna seperti Bapak atau serupa dengan Yesus. Sudaraku sekalian, keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Dan rancangan semula Allah adalah agar manusia sungguh-sungguh berkeadaan seperti gambar dan rupa Allah. Seperti gambar dan rupa Allah. Nah inilah yang Tuhan kendaki kita miliki dalam hidup ini, sudaraku. Sayang, banyak orang Kristen tidak memiliki target untuk mencapai kesempurnaan itu. Karena menganggap itu hal yang mustahil dilakukan. Selain itu dia merasa bahwa hidup wajar, baik-baik yang dia miliki cukup membuat dia akan masuk surga. Cukup membuat dirinya akan masuk surga. Karena dia percaya Yesus. Padahal percaya bukan sekedar keyakinan. Percaya itu tindakan. Penyerahan diri kepada obyek yang dipercayai. Dalam maknanya Tuhan, obyek yang kita percayai. Dan kalau kita percaya Tuhan, obyek yang kita percayai. Berarti kita harus melakukan segala sesuatu. Sesuai dengan kegendaknya. Sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dan ini benar kalau seseorang benar-benar memiliki percaya. Dia akan menjadi seperti Yesus. Jadi kalau orang tidak makin seperti Yesus, berarti dia belum percaya. Belum. Belum. Oleh sebab itu mari sadarlah saudaraku. Kiranya kebenaran yang memerkati kita sekalian. Solah krasian.